Intro 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 Di antara kaidah yang disebutkan kalau sudah ulama berselisih Kita tidak boleh fanatisme Kita tidak boleh fanatik Kita tidak boleh memaksakan pendapat Kita tidak boleh wala-walbaro Mengatakan pendapat kami paling benar harus ikut pendapat kami Kalau tidak kita bukan saudara, kita bukan kawan Ini tidak boleh Ini bentuk wala-walbaro, wala itu loyal Baro itu berlepas diri Seperti kita dengan orang-orang yang tidak beriman Kita berlepas diri Karena apa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah Itu kita tidak boleh berloyal dengan mereka dalam masalah agama Dalam masalah agama tidak boleh Tapi kita kunjungi dia ketika sakit Oke Diajarkan Kita kasih dia hadiah Bagus Dilakukan oleh Nabi SAW Dilakukan oleh Nabi SAW Suatu ketika Nabi SAW itu ada tetangganya Orang Yahudi Anaknya sakit Sampai sudah masa krisis Sudah kritis Mau wafat, mau mati, mau meninggal Ini anak Yahudi Nabi SAW datang Izin untuk menjenguk Diizinkan Ya diizinkan Kemudian Nabi SAW mengatakan Qul la ilaha illallah Waha jubiha indallah Katakan kalimat tawhid La ilaha illallah Karena apa? Karena aku ingin menolongmu Aku ingin menyelamatkanmu dengan kalimat ini Aku akan berhujah di hadapan Allah dengan kalimat ini Katanya Kata Nabi SAW Maka anak ini Di hadapannya Bapaknya Takut dia Dia lirik Bapaknya Dia takut Karena sudah Mau sekarat Dia lirik Bapaknya Boleh atau tidak Maka Ayahnya mengatakan Akhti' Abul Qasim Ikuti Abul Qasim Abul Qasim itu Kunyahnya Nabi SAW Ikuti Muhammad Ya Ikuti Maka dia mengatakan Ashadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Setelah dia mengucapkan dua kalimat cahadat Meninggal Meninggal dia Belum punya amalan sama sekali Kecuali hanya kalimat itu Apa kata Nabi SAW Nabi SAW mengatakan Ya Allahu Akbar Allahu Akbar Nabi SAW mengatakan Allahu Akbar Ya Allah menyelamatkan dia dari Hadap neraka Allah menyelamatkan dia dari Kekalnya neraka Ya Allah Yang telah menyelamatkannya dia Ucapan Nabi ketika itu Alhamdulillah Illadhi Najahunanar Segala puji Hanya milik Allah SWT Yang telah menyelamatkannya dari Dari api neraka Ya Maka disini kita pahami Bahwasannya Tugas kita itu Bagaimana caranya Menyiarkan Menyiarkan agama ini Kebaikan ini Kepan orang Sebanyak-banyaknya Memasukkan orang Yang di luar Islam Itu sebanyak-banyaknya Bagaimana caranya Dengan kasih hadiah Kakirim parsel Kakirim pulsa Atau Kasihkan dia Bingkisan Atau Dekati dia Ketika sakit Ya Dan seterusnya Tapi Dalam urusan Duniawi Urusan agama Tidak boleh Lakum dinukum Waliyadin Ya Agamamu Agamamu Agamaku Agamaku Itu prinsip Ya Jadi prinsip ini Dipegang teguh Oleh nabi dan para sahabatnya Tetapi dalam perkara duniawi Mereka sebaliknya Ya Mereka Sangat-sangat Mencitrakan Islam ini Agama yang rohmah Ya Oleh karenanya Ketika kita Faham Da'wah nabi sallallahu alaihi wasallam Itu Adalah Bagaimana caranya Mengajak orang-orang Mendapatkan hidayah Kita faham betul Berarti Da'wah Yang sebaliknya Yang mengeluarkan orang Ya Dijauhkan orang Dari kebaikan Maka itu bukan Da'wah nabi sallallahu alaihi wasallam Dan para sahabatnya Ya Bukan da'wah nabi sallallahu alaihi wasallam Dan para sahabatnya Ya Itu Yahudi Jelas-jelas apa Jelas-jelas Dia agamanya Bukan agama Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam Berbuat ihsan Berbuat baik Seperti itu Ya Bagaimana lagi Kalau dia muslim Sekarang dibalik Sekarang dibalik Muslim Kalau bukan Satu Ya Ya Satu guru Satu kelompok Satu masjid Satu yayasan Berarti ya Bukan sudah Ya La salam Walakalam Walato'am Ya Nggak salam Nggak bicara Nggak makan Nggak ada semuanya Ya Kalau Yang sesama baru loyal Yang beda tidak loyal Ini apa Ini yang merusak Islam Ya Ini yang merusak Islam Tidak dikenal dulu Kelompok ABC yang ada sekarang ini Tidak dikenal di zaman dahulu Ya Makanya penting kita merujuk kepada Cara beragamanya Pendahulu kita bagaimana Jangan terkotak-kotak Seperti sekarang Ya Sudah Sudah Apa itu Sudah habis masanya Kita sibuk dengan Urusan Sesama kita Cakar-cakaran Banyak masalah yang lebih urgent Subuh tadi itu Sekitar jam setengah empat Kita ketika buka Facebook Ada berita Seorang wanita muslimah Yang dia hari-hari kerjanya aktivis dakwah Mensyarkan agama di masjid-masjid Ya Gara-gara masalah ekonomi Gara-gara masalah ekonomi Yang belakangan ini Sedang tidak baik-baik saja Dia Lepas jilbabnya pak Ya Sampai situ belum Dia jual dirinya Ya Dia jual dirinya jadi PSK Dan itu Kesehariannya sekarang Ya Dan ternyata Info dari teman-teman kita Yang seperti itu Di kota-kota besar itu banyak sudah Ya Karena apa Karena Kesulitan ekonomi Ya Nah kita hari ini Itu kan masalah besar itu Ya Itu masalah besar Jangan kita katakan Yang penting bukan kami Bukan keluarga saya Bagaimana kalau itu keluarga anda Bagaimana kalau itu anak istri anda Ya Tidakkah kita apa Kita kepaduli dengan Masalah seperti itu Sedangkan kita sibuk dengan apa Dengan masalah-masalah Cakar-cakaran di tadi Ya Antara masjid ini Masjid itu beda Yayasan ini Yayasan itu Ormas ini Ormas itu Tidak Tidak dikenal di dalam Islam Kecuali apa Kaum muslimin Nabinya sama Al-Qurannya sama Qiblatnya satu Ayah kita apa Ayah kita Bersaudara Bagaimana dengan perbedaan Bagaimana dengan perbedaan yang banyak ini Perbedaan terjadi Sejak zaman dahulu Perbedaan ada Tetapi Perbedaan yang ada itu Diselesaikan oleh ahlinya Siapa yang bicara Biarkan para ahli Ulama bicara Para ustadz yang kapasitasnya disitu bicara Selesaikan masalah itu Di meja ahli ilmu Yang di bawah-bawah Cukuplah Jalin ufuah Hidupkan Semangat Ingin Menyatukan kaum muslimin Ingin menyebarkan syariat Itu akan selesai masalah yang banyak Ya dibandingkan kita sibuk Masalah-masalah yang Tidak urgent seperti itu Kalau masalah diperselisihkan Keidahnya berarti dua Yang pertama Kita tidak boleh Membuat pendapat baru Yang kedua Tidak boleh fanatisme Dalam masalah-masalah yang Diperselisihkan Nanti Nanti masalah yang diperselisihkan Itu akan ada terbagi menjadi dua Ya Masalah ini Panjang Kita Kasih waktu nanti Kalau ada waktu lagi Kita bahas Lebih detail Masalah yang diperselisihkan Ya Tidak semua masalah yang diperselisihkan Itu Kita tolerir Tidak semuanya Ada yang ditolerir Ada yang tidak Kebanyakannya ditolerir Kebanyakannya Kemudian masalah Yang tidak dikaji di zaman salaf Berarti Pasti dikaji oleh Di zaman kholaf Ya Dikaji Banyak masalah Yang tidak dikaji di zaman salaf Dikaji di zaman kholaf Dia akan Terjadi dua Kemungkinan Kalau bukan disepakati Diperselisihkan Sama Ya Kemungkinannya dua Kalau bukan disepakati Diperselisihkan Sama Kalau disepakati Tidak boleh kita berselisih Kalau diperselisihkan Kaidahnya sama dua Yaitu Tidak boleh kita ikut pendapat Yang baru Ya Yang tidak ada Mereka berselisih Menjadi dua pendapat Tidak boleh kita hadirkan pendapat ketiga Perselisihannya ada tiga Tidak boleh pendapat yang keempat Ya Kemudian Tidak boleh fanatisme Ya Kalau dia mengikuti ulama Selagi mereka itu mengikuti ulama Maka apa? Maka itu pendapat Yang harus diakui Ya Tidak boleh fanatisme Kemudian Ini kita hapus Kita sengaja belum berikan contoh ya Nanti contohnya nyusul Kita ingin pahamkan dulu Rambu-rambunya Rambu-rambunya Disini Ya Ketika kita itu Mengetahui Di zaman salaf Sudah ada madrasah fikih Berarti Muhammad Ibn Hassan Itu Berguru dari Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah Dari gurunya 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 sampai kepada sahabat Pertanyaannya Mereka Empat madhab ini Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Asyafi Imam Ahmad Itu ulama salaf Atau ulama kholaf Ulama salaf Kholaf Salaf Ada yang kholaf Ulama salaf ya Sepakat ya Ini ulama salaf semuanya Kita Mengenal Istilah Slogan Yang sering kita dengar Kita itu Beragama Mengikuti Kitab Al-Quran Al-Quran Sunnah Yaitu Hadis-hadis Nabi Sunnah Petunjuk Nabi Dengan pemahaman Siapa? Pe-ma-ha-man Siapa? Salaf Kita mengikuti Kitab dan Sunnah Dengan pemahaman Salaf Ungkapan ini Kalimat ini Prinsip ini Benar Benar Kita mengikuti Kitab dan Sunnah Dengan pemahaman Salaf Ini prinsip Dalam beragama Yang benar Tetapi Pemahamannya Pemahamannya Yang terkadang Sebagian orang Salah faham Ya Fahami Prinsip ini benar Jadi kalau ada yang bilang Saya ikut Kitab dan Sunnah Dengan pemahaman Salaf Jangan kita tuduh dia Allah Itu Keliru Enggak Itu benar Tetapi Pemahamannya Bagaimana Yang benar Karena ada yang keliru Paham Ya Pahami ini Ini prinsip beragama Dan ini prinsip final Artinya apa? Prinsip ini Tidak boleh kita Otak atik lagi Karena sudah benar Beragama dengan Kitab dan Sunnah Dengan pemahaman Salaf Ketika Pemahaman yang benarnya Bagaimana? Ketika kita katakan Berdasarkan Kitab dan Sunnah Dengan pemahamannya Salaf Kenapa harus Pemahaman Salaf? Karena Masalah agama Ya Masalah agama Tadi Dia ada yang dikaji Di zaman Salaf Ada yang di zaman Kholaf Sedangkan Prinsip-prinsip Beragama Seluruhnya Dari A sampai Z Itu sudah selesai Dibahas oleh Salaf Ya Anak ulangi Seluruh prinsip beragama Dari A sampai Z Itu sudah selesai Dan sudah final Tidak ada lagi Yang harus di Diperdebatkan Sudah selesai Sudah final Di Zaman Salaf Jadi Kita ingin beragama Ingin memahami Kitab dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena itu sumber syariat Harus dengan Pemahaman Salaf Artinya Pemahamannya Kalau Masalah Yang dikaji Itu Sudah dikaji Oleh Salaf Kita kembalikan Ke Salaf Kalau masalah Disepakati Kita tidak boleh Berselisih Kalau masalahnya Diperselisihkan Maka Pendapat Yang kita ikuti Selagi Pendapatnya Salaf Maka itu Sudah di atas Petunjuk Tanpa Tanpa harus Tanpa harus Tanpa harus Fanatisme Tanpa harus Fanatisme Sekarang Imam Abu Hanifah Salaf Ya tidak Imam Malik Salaf Ya tidak Imam Asyafi Imam Ahmad Salaf Fikih sekarang Itu ada Dia mengikuti Pendapat Imam Ahmad Imam Malik Imam Asyafi Imam Abu Hanifah Kalau Ulama Empat Madhab ini Berselisih Dalam satu Masalah Fikih Jadilah Empat Pendapat Kemudian Saya Pribadi Ikut Madhab Imam Ahmad Jemaah Jemaah disini Ikut Madhab Imam Asyafi Jemaah Di lain Ikut Madhab Imam Malik Jemaah lain Ikut Madhab Imam Abu Hanifah Pertanyaannya Boleh Tidak kita Saling mengingkari Boleh Tidak boleh Kenapa Empat pendapat Ini Mungkin Tidak semuanya Benar Semuanya Benar Mungkin Mungkin tidak Ya Kalau kita Memuncurkan Pendapat yang Baru Oh iya Benar Ya Tapi Pertanyaannya Pertanyaannya Empat pendapat Berselisih ini Contohlah Contoh Gampang Nabi Tidak ada Solat Kalau tidak Baca Al-Fatihah Coba Pak Hadis ini Tidak ada Solat Kalau tidak Baca Al-Fatihah Maksudnya Apakah Tidak Sah Atau Kurang Sempurna Tapi sah Pilih Yang mana Tidak Sah Pak Pilih Yang mana Tidak Sah Pak Pilih Yang mana Tidak Sah Berarti Ulang Lagi Hah Kalau tidak Sah Berarti Harus Diulang Iya Kan Iya Berarti Tidak Sah Ada pendapat Lain Artinya Tidak Sempurna Ini pendapat Yang kedua Ada Yang berpendapat Seperti Itu Para Ulama Ketika Ada Hadis ini Hadisnya Sohi Atau Tidak Sohi Semua Madhab Yang Empat Mengakuinya Sohi Masalahnya Dimana Masalahnya Di Pemahaman Pemahaman Pendapat Mengatakan Sah Itu Salah Satu Pendapat Ulama Ada Pendapat Kedua Mengatakan Sah Tapi Tidak Sempurna Ada Pendapat Ketiga Mengatakan Bahwasannya Dia Kalau Salat Sendiri Sah Kalau Salat Berjamaah Tidak Si Makmum Dia Tidak Tidak Sah Kalau Salat Sendiri Dia Sah Dia Terbalik Berarti Dia tidak Baca Al-Fatiha Dia tidak Baca Al-Fatiha Berarti Salat Berjamaah Terbalik Ini Teringat Ikan Bakar Soalnya Tadi Malam Bakar Ikan Merah Ikan Putih Ya Allah Besok Ramainya Ini Ana Bilang Mudah Mudah Tidak Turun Hujan Mudah Tidak Terlalu Banyak Maksiatnya Ada Pendapat Yang Ketiga Kalau Solat Dijaharkan Seperti Subuh Maghrib Isya Sah Dia Tapi Kalau Disirkan Tidak Baca Al-Fatiha Tidak Sah Berarti Ada Empat Pendapat Disini Berbeda 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 Madhab Ulama Empat Madhab Ini Berbeda Dalam Memahami Satu Hadith Ini Ternyata Ana Pilih Pendapat Pertama Bapak Ini Pilih Kedua Yang Lain Pilih Yang Ketiga Yang Lain Pilih Yang Keempat Pertanyaannya Boleh Tidak Kita Saling Menyalahkan Jawabannya Apa Kaidah Kita Tidak Boleh Kaidah Itu Disepakati Atau Tidak Disepakati Ulama Kalau Ada Mengatakan Tidak Kita Boleh Mengingkarinya Harus Ikut Saya Kalau Tidak Tidak Sah Sholatnya Maka Ini Pendapat Yang Tidak Dikenal Para Ulama Kita Berarti Tidak Perlu Kita Abaikan Tidak Perlu Kita Lirik Biarkan Dia Dengan Jalannya Dinasehati Kalau Tidak Mau Tidak Usah Kalau Dia Ngeyel Diruki Haja Bacakan Ait Kursi Karena Yang Merusak Dakwah Kita Ini Yang Seperti Itu Akhirnya Nanti Punya Murid Biasanya Guru Dengan Murid Yang Lebih Heboh Murid Tinggal Tendang Tendang Mudah Sekali Penonton Sekarang Coba Jadi Pemain Sulit Latihannya Berbulan Bulan Seperti Itu Follower Itu Seperti Itu Selalu Lebih Ribut Dibandingkan Pemain Jadi Berarti Setiap Para ulama Ini Selagi Mereka Salaf Kita Ikuti Yang Manapun Maka Kita Sama Dengan Mengikuti Kitab Dan Sunnah Dengan Pemahamannya Salaf Selagi Sudah Kita Ikuti Pemahaman Salaf Berarti Kita Sudah Di Atas Jalan Yang Benar Ketika Mereka Sepakat Kita Mengingkari Yang Menyelisihi Kalau Mereka Berselisih Itu Ketika Yang Mana Kita Ikuti Pendapat Yang Masih Merupakan Pendapat Salaf Maka Itu Masih Pendapat Yang Dibenarkan Itu Kaidah Penting Yang Ingin Kita Sampaikan Setelah Ini Kita Akan Singgung Mudah Mudah Ada Waktu Di Pertemuan Berikutnya Itu Tentang Sejarah Atau Kisah Biografi Tentang Empat Ulama Ini Karena Kita Harus Mengetahui Siapa Mereka Bagaimana Keluasan Ilmunya Bagaimana Ketakwaan Dan Keimanan Mereka Dan Sedikit Tentang Kisah Kisah Mereka Agar Kita Faham Bahwasannya Agama Ini Sudah Dijaga Allah Melalui Mereka Allah Yang Utus Mereka Allah Yang Fahamkan Mereka Dan Allah Yang Jadikan Kaum Muslimin Berkiblat Kepada Mereka Dalam Masalah Agama Ini Dan Kita Harapkan Ketika Kita Dengan Kajian Seperti Ini Semakin Mendewasakan Kita Semakin Kita Faham Bahwasannya Banyak Masalah Yang Harus Kita Pelajari Lagi Jangan Fanatis Dengan Satu Guru Jangan Fanatisme Dengan Satu Pendapat Karena Boleh Jadi Hari Ini Kita Dapati Pendapat Itu Seolah Yang Paling Benar Ternyata Kemudian Hari Ada Pendapat Juga Yang Kita Belum Kita Ketahui Dulu Kita Seperti Itu Pokoknya Kita Kaku Seperti Kan Ebu Kering Kaku Pokoknya Ini Yang Benar Yang Kedua Yang Liru Yang Lain Salah Semuanya Setelah Belajar 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 Ternyata Memang Kita Harus Banyak Mengkaji Lagi Kita Harus Meluaskan Wawasan Kita Dahulu Dikatakan Siapa Yang Semakin Banyak Ilmunya Akan Sedikit Dia Mengingkarinya Akan Sedikit Dia Mengingkari Masalah Yang Ada Siapa Yang Dia Sedikit Ilmunya Maka Dia Akan Banyak Mengingkari Sedikit Sedikit Diingkari Sedikit Diingkari Itu Hasil Dari Kurangnya Ilmu Penting Kita Belajar Lagi Mudah Mudah Ini Yang Sedikit Bisa Bermanfaat Karena Saya Lihat Sudah Wajah Wajah Nunggu Ikan Kita Mungkin Kalau Ada Pertanyaan Satu Dua Sebelum Kita Tutup Tafadol Bisa Ditanyakan Sebelum Kita Tutup Tafadol Kita Melihat Pertanyaan Dari Awas Terus Kemudian Kita Melihat Ada Irak Dan Madinia Selain Konflik Orang Mereka Aslin Dijurus Kerasan Itu Wilayah Wilayah Misal Itu Yang Lain Sikap Itu Padahal Mereka Dari Rumut Ilmu Mereka Lebih Dekat Tapi Kelihatan Di Lepas Lepas Sampai Fisik Bikin Mas Kita Lihat Fakta Di Lapangan Bosan Yang Sering Main Fisik Sampai Perang Itu Di Negara Timur Tengah Negara Timur Tengah Di Wilayah Kurang Sebenarnya Di Negara Lain Juga Sama Tetapi Kurang Diekspos Seperti Negara Kita Juga Sering Konflik Tetapi Kurang Diekspos Wamena Dan Kawan Kawannya Itu kan Juga Sering Juga Tapi Tadi Kalau Kita Lihat Memang Selain Ada Hadith Nabi Sallallahu Sallam Yang Mengisyaratkan Ke arah Situ Bahwasannya Nanti Di akhir Zaman Peperangan Itu Akan Berpusat Di Wilayah Timur Tengah Dengan Di Wilayah Damascus Kurusan Dan Semisalnya Maka Selain Itu Selain Karena Ingin Kita Sampaikan Ada Isyarat Dari Nabi Sallallahu Sallam Bahwasannya Pintu Pembuka Akhir Zaman Inilah Cikal Bakalnya Di sini Di antara Hikmah Allah S.W.T Ingin Mentarbiah Ingin Menyiapkan Pasukan Pasukan Yang Akan Betul-betul Memperjuangkan Dakwah Islam Yang Murni Karena Orang Yang Dia Terbiasa Ditempat Dengan Kesulitan Ekonomi Kemiskinan Peperangan Dan Hal-hal Yang Menyulitkan Itu Akan Terlatih Dia Punya Mental Bayangkan Nanti Di Hal Peperangan Besar Nanti Antara Pasukan Imam Mahdi Pasukan Imam Mahdi Dengan Pasukannya Dajjal Yahudi Dan Kawan-kawannya Itu Bukan Sehari Dua Hari Itu Bukan Sehari Dua Hari Itu Bertahun Masuk Akal Tidak Kita Yang Lembek Iman Kita Ini Disitu Berkumpul Disitu Kemudian Kita Makan Gorengan Sampil Ambil Banggu Rencing Tidak Tidak Orang-orang Kayak kita Ini Kayaknya Tidak Masuk Kriteria Mudah-mudahan Kita Wafat Duluan Kalau Kita Lihat Hadis-hadisnya Hadis Akhir Zaman Itu Ada Di Awal-awal Kitab Itu Di Akhir Kitab Disebutkan Tentang Masalah Kejadian Akhir Zaman Ini Masuk Atau Belum Kita Tidak Usah Nerka-nerka Tapi Di antara Hikmahnya Karena Itu Tadi Allah Ingin Menyiapkan Pasukan-pasukan Yang Memang Terbiasa Di uji Mentalnya Bertahun-tahun Bayangkan Palestine Suria Itu Berapa Tahun Sudah Berapa Puluh Tahun Sudah Sekarang Di Yaman Kemudian Di Irak Dan Semisalnya Itu Sudah Hitungan Puluh Tahun Mereka Itu Dengan Terbiasa Seperti Itu Akhirnya Mereka Akan Memiliki Keimanan Terbedakan Antara yang Hak dan Yang Bapil Akan Keluar Orang-orang Munafik Itu di Antara Hikmahnya Jadi Kenapa Di sana Terus Yang jadi Perang Memang Seperti itu Skenarionya Satu Persatu Akan Kelihatan Cikal Bakal Orang-orang Yang Ahli Tauhid Dengan Orang-orang Yang Kufur Dengan Munafik Dan Seterusnya Tetapi Bukan Berarti Kita Tepuk tangan Saja Dengan Kejadian Di sana Tidak Kita Bisa Mengambil Ibroh Pelajaran Apa Yang Kita Bisa Ambil Di Antaranya Ini Perkara Penting Yang Sering Kami Ulang-ulang Dan Kita Terus Sampaikan Kemui Disini Disamarinda Di Balikpapan Di Jawa Timur Dan Selesnya Kita Sudah Pendekatan Dengan Paramui Teman-teman Yang Ada Sebab Utama Kaum Muslimin Itu Hancur Dimanapun Dari Zaman Dulu Sampai Sekarang Itu Satu Masalah Utamanya Apa Itu Masalah Utamanya Perpecahan Di Tubuh Kaum Muslimin Tidak Ada Sejarahnya Islam Kalah Karena Kuatnya Musuh Kalau Kuatnya Musuh Itu Perang 13 Melawan 1000 Lebih Sebanding Tidak Tidak Sebanding Tapi Menang Mereka Kenapa Karena Islam Tidak Dikalahkan Dengan Jumlah Tetapi Islam Dikalahkan Karena Berpecah Saling Habis-habisan Saling Cakar-cakaran Saling Bunuh-bunuhan Sesama Mereka Dan Itu Yang Terjadi Yang Kami Saksikan 5 Tahun Diaman Diaman Itu 3% Aafan Minta Tolong Saya berdiri Aja Ada Yang Sampai Gini Gak Kelihatan Diaman Itu Kekuatan Syiah Syiah Itu Kalau Disana Namanya Huthi Huthi Itu Syiah Syiah Imam Yang Dia Meyakini 12 Imam Nanti Akan Muncul Itu Yang Mereka Bayat Yang Semuanya Sekarang Salah Semuanya Syiah Ini Kelompok Sesat Menyesatkan Sesatnya Sudah 100% 100% Ada Kelompok Sesat Tapi Sesatnya Masih Sekian Persen Sesatnya Sudah 100% Mereka Kekuatannya Diaman Cuman 3% Besar Tidak Kecil 3% Kalau kita Kita Ajak Menputsal Kalah Mereka 3% Kekuatannya Ahlu Sunnah Disana Dengan Berbagai Macam Bendera Tapi Sama Ahlu Sunnah Maksudnya Mereka Menisbahkan Diri Kepada Ahlu Sunnah Itu 90% 90% Diaman Itu Cuman Ada 3 Madhapa Yang Pertama Syiah Syiah Zaidiyah Dan Seterusnya Kemudian Ahlul Akhar Dari kalangan Hanabilah Yaitu Kalau yang Sekarang Diklaim Diberi label Wahabi Yang Ketiga Itu Para Sufiyah Orang-orang Sufi Dari kalangan Orang-orang Asyairah Kebanyakannya Tiga ini Semuanya Ini 90 Sekian Persen Bersepakat Syiah Itu Musuh Bersama Semua Sepakat 3% Saja Tapi Perhatikan Biar kita Dapat Pelajaran Ini 3% Itu Bisa Menggulingkan Pemerintah Resmi Yang lengkap Dengan Peralatan Militernya Lengkap Dengan Kekuatan Ekonominya Lengkap Dengan Negaranya Hanya Dalam Waktu Tiga Hari Tiga Malam Dikulingkan Kekuatan Tiga Persen Ini Menggulingkan Kekuatan Tadi 90% Itu Dalam Waktu Sangat Sangat Singkat Tiga Hari Tiga Malam Tiga Hari Tiga Malam Bagaimana Bisa Masuk Akal Tidak Tidak Masuk Akal Bagaimana Kok Bisa Digulingkan Karena Sebab 90% Lebih Ini Mereka Saling Cakar Cakaran Saling Cakar Cakaran Bayangkan Damaj Itu Darul Hadith Disana Sambut Dengan Murid Murid Itu Diperangi Oleh Syiah Diperangi Ini Datanglah Teman Teman Dari Kalangan Ahlu Sunnah Yang Lain Ingin Membantu Datang Kesana Bawa Tenda Bawa Bekal Makan Bawa Senjata Bawa Uang Justru Ini Tadi Orang Orang Yang Diperangi Dari Kalangan Ahlu Sunnah Pasukan Pasukan Yang Memerangi Syiah Pasukan Yang Memerangi Datang Bala Bantuan Tadi Kenapa Bala Bantuan Diperangi Karena Dia katakan Mereka Itu Hizbi Mereka Itu Bukan Ahlu Sunnah Mereka Itu Perusak Dakwah Mereka Itu Jadi Yang Hadinya Lawannya Cuman Satu Dibantu Justru Diperangi Kita Kenapa Kita Tahu Kita Pelaku Kita Pelaku Datang Bawa Bantuan Ini Sedikit Cerita Tiga Menit Datang Kita Bawa Bantuan Puluhan Juta Di Introgasi Dengan Orang Orang Seperti Dari Mana Kamu Ikut Guru Siapa Madrasah Kalian Dimana Jangan Jangan Kalian Hizbi Jangan Jangan Kalian Penebar Syubat Jangan Jangan Dananya Dari Ini Kita Datang Mau Bantu Bukan Bukan Kita Cari Pamri Bukan Mau Bantu Kalian Kalian Kasian Diusir Kalian Kasian Anak Istri Kalian Tidak Punya Rumah Tidak Punya Tempat Tinggal Karena Dibompa Tempatnya Sampai Seperti Itu Di Introgasi Mau Teman Berbohong Kami Mahasiswa Di Fakultas Ini Oh Kalau Itu Berarti Aman Aja Akhirnya Baru Mau Sampai Seperti Itu Gara Pemahaman Ini Yang Sudah Mengakar Gara Perpecahan Di Tubuh Sesama Habislah Tadi Kekuatan 90% Dalam Waktu Tiga Malam Dan Itu Yang Terjadi Sampai Sekarang Dan Itu Dibawa Ke Dari Yaman Dibawa Ke Indonesia Di Indonesia Makin Lebih Hebat Lagi Karena Followers Lebih Ngeri Lagi Makanya Orang Orang Seperti Ini Di Di Perau Secara Khususus Pernah Kami Datangi Pak Di Perau Pernah Kami Datangi Langsung Dengan Mui Kita Ajak Diskusi Satupun Tidak Ada Yang Mau Dan Tidak Ada Yang Siap Kenapa Karena Tadi Cuman Sekedar Hanya Gaungan Gaungan Memecah Kaum Muslimin Menyalah Nyalahkan Kaum Muslimin Itu Yang Tidak Kita Harapkan Diskusi Terpelajar Ayo Kita Belajar Ada Kitab Ada Ulama Maka Ini Yang Kita Lakukan Tapi Seperti Itu Lagi Tidak Membuahkan Hasil Mungkin Ini Kalau Ada Salah Kata Itu Dari Syaitan Dari Kami Kami Mohon Maaf Kebenaran Hanya Dari Allah Semoga Allah Memberikan Kita Hidayahnya Ilmu Yang Bermanfaat Dan Bisa Menimbulkan Amal Soleh Dan Semakin Kita Mendekat Kepada Allah Subhanallah Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum